Intro Tabipun, selamat pagi, pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Intro Ratusan lapak pedagang kaki lima di sekitar pasar pasir gintung Bandar Lampung di Gusur. Intro Dua dari empat mayat tanpa kepala di Lampung Selatan di otopsi. Tetugas temukan bekas luka di tubuh korban. Tiga koruptor proyek pengadaan kontainer sampah jina selingkungan hidup Bandar Lampung ditangkap. Intro Ratusan lapak pedagang kaki lima di pinggir jalan menuju pasar pasir gintung Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung digusur pemerintah setempat pada selasa pagi. Para pedagang diminta membongkar sendiri lapaknya dan sebagian ada yang dibongkar paksa petugas Pol PP karena pedagangnya tidak ada di tempat. Penggusuran dilakukan kepada pedagang di sepanjang jalan Imam Bonjol, jalan Pisang, dan jalan Durian. Para pedagang dilarang berjualan di tempat ini lagi karena pasar pasir gintung akan dibangun sebagai kawasan pasar modern. Untuk sementara para pedagang direlokasi atau dipindahkan berjualan di pasar Smed. Sehingga kita putuskan hasil rapat kita disepakati bahwa ruas jalan Imam Bonjol, jalan Pisang, sampai jalan Durian itu harus bersih dari pedagang kaki lima. Ya, clear. Sementara relokasi mereka kita siapkan tempat itu bisa menampung 300 lapak peti di pasar Smed. Para pedagang pasrah dengan kebijakan pemerintah yang memindahkan mereka ke lokasi lain. Mereka sebenarnya tidak setuju dengan relokasi itu, sebab telah berjualan di tempat ini selama belasan tahun. Mereka khawatir pendapatannya akan menurun drastis saat berjualan di tempat baru. Pembangunan pasar modern di pasar pasir gintung, Bandar Lampung dimulai awal bulan Oktober 2023. Bangunan lama akan diratakan dengan tanah dan diganti dengan bangunan baru bertingkat dua lantai. Biaya pembangunan pasar merupakan bantuan dari pemerintah pusat sebesar 35 miliar rupiah. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Proyek reklamasi di pesisir Kelurahan Karangbaritim Kecamatan Panjang Bandar Lampung dikeluhkan warga sekitar yang umumnya adalah nelayan. Sebagian jalur menuju dermaga tertutup kendaraan proyek dan jalur melaut kini mendanggal. Saat air laut surut, perahu nelayan tak bisa menepi ke dermaga akibat kandas. Aktivitas alat berat yang mengeruk dan menimbun pantai dengan tanah hanya berjarak beberapa ratus meter dari pemukiman warga. Saat ditemui pada selasa siang, warga tidak mengetahui siapa pemilik proyek reklamasi yang sudah berjalan tiga bulan itu. Namun mereka sempat dijanjikan akan diberi beras setiap bulan. Namun nyatanya hanya diberi pada bulan pertama saja. Ya keluhannya cuma mati, pencarian aja pak. Ini udah berapa lama? Diga bulan kalau lebih. Proyek apa sih pak? Kalau denger beritanya cuma JPO aja. Yang tank, tanki. Pengolannya? Ya, penampungan. Transportasi saya mau keluar masuk juga agak terhambat. Nyari ikan. Nyari ikan. Jadi jaring pinggir juga gak bisa lagi. Habis ya? Habis, lifting. Mudah gak ada lagi. Nyari untuk kumpan mancing aja susah. Berarti semenjak ada pembangunan ini dari awal, menurun drastis pak? Menurun drastis. Selain banyak yang kehilangan mata pencarian, warga juga mengeluh karena kini mulai terdampak debu dan suara bising dari aktivitas proyek reklamasi itu. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Tim Forensik yang tergabung dari Disaster Victim Investigation atau DVI Polda Lampung, Senin siang mengotopsi dua mayat pria tanpa kepala di Rumah Sakit Umum Daerah Bob Bazar Kalianda Lampung Selatan. Identitas kedua mayat itu belum terungkap. Tim Forensik juga melakukan tes DNA terhadap dua mayat itu untuk mengetahui apakah mereka berasal dari satu keluarga atau bukan. Dari pemeriksaan awal ditemukan luka di tubuh kedua mayat itu. Kemudian luka-luka yang didapat hanya sekilas ya untuk pemeriksaan tersebut, keduanya di daerah kaki. Itu pun harus, itu baru kecurigaan atau kita di medis istilahnya suspect, itu harus dicek lagi melalui pemeriksaan patologi anatomi. Sample-sample tersebut sudah kami kumpulkan termasuk data untuk DNA dari rambut, juga tulang kaki bagian bawah, bagian depannya, dan juga untuk data-data baju itu pun masih kami simpan. Penyelidikan oleh polisi terkendala belum terungkapnya identitas kedua mayat itu untuk mengungkap penyebab kematiannya. Apakah jadi korban pembunuhan atau korban kecelakaan laut? Polisi mengimpa warga yang kehilangan anggota keluarganya segera melapor. Ya, sampai seri belum ada, tapi pasti kami terus menunggu informasi baik mungkin di wilayah di Lampung Selatan atau mungkin di wilayah luar Lampung Selatan ya, mungkin di wilayah Kondak-Kondak. Untuk langkah selanjutnya penyelidikan ini seperti apa? Ya, intinya kami masih terus melalui penyelidikan ya, sampai nanti ada mungkin datang keluarga-keluarga yang mungkin merasa atau mengaku merupakan anggota keluarganya, dan kita akan terus dalam ini. Dua mayat tanpa kepala yang kini berada di Rumah Sakit Umum Daerah Bob Bazar Kalianda, Lampung Selatan itu ditemukan di pantai Panobaan Tanjung Setia, Bakauheni pada 6 September 2023. Dan satu lagi ditemukan di Pantai Pematang Pasir, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan pada 9 September 2023. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Kepolisian Polda Lampung membuka hotline atau nomor kontak pengaduan orang hilang terkait penemuan 4 mayat tanpa kepala di Lampung Selatan dan Tanggamus. Polisi mengimbau warga yang kehilangan anggota keluarganya segera melapor ke Polres Tanggamus dan Lampung Selatan. Hotline Polres Tanggamus di nomor 0821-7786-1115 dan Polres Lampung Selatan di nomor 0896-0167-0077. Sudah lebih dari sepekan identitas 4 mayat itu belum ada yang terungkap. Hingga selesai kemarin, polisi belum menerima satupun warga yang mengakui sebagai anggota keluarga mayat itu. Ya, kami mengimbau kepada masyarakat Lampung atau luar masyarakat Lampung terkait apabila ada anggota keluarganya yang meninggalkan rumah mungkin berupa hari terakhir dan belum pulang sampai sekarang silahkan menghubungi Polres Tanggamus atau Polres Lampung Selatan. Saat ini kedua Polres tersebut sudah menyediakan hotline yang bisa dihubungi oleh masyarakat. Keempat mayat tersebut sedang dibawa ke rumah sakit masing-masing wilayah artinya yang di Lampung Selatan dibawa ke rumah sakit Bop Basar Lamsel dan yang Tanggamus ada di rumah sakit Batin Mangunan. Seperti diberitakan sebelumnya, dalam waktu satu bulan ditemukan empat mayat tanpa kepala di Lampung. Empat mayat pria ditemukan terdampar di pantai Lampung Selatan. Dua mayat lagi, satu di antaranya perempuan ditemukan terdampar di pantai Tanggamus. Robi Laste melaporkan dari Lampung Selatan.